selamat menikmati sehingga uang Rp109.000.000 ini bisa dikontolongan itu kan berpengaruh ini kita udah lama terpakai uangnya jadi kita udah mau ambil bertindakan ke perusahaan kita takut ya jadi makna mau kita ambil tindakan bodoh ini kita rekayasa jadi bapak selanjutnya membuatkan laporan palsu agar uang yang bapak pakai di perusahaan itu seolah-olah dirampok gitu ya jadi bapak gak perlu mengganti lagi gitu ya kita habis itu kalau perusahaan itu kita tanggung jawab kita tanggung jawab gantikan gitu ya jadi salah satu jalan cepatnya melaporkan seolah-olah dirampok gitu ya saya harap itu perusahaan minta saya ganti tapi saya maka ambil jalan ini saya bisa ikut bapak gak tahu bahwa laporan yang bapak laporkan ke cerita itu membuat masyarakat singkawang itu ketakutan seolah-olah singkawang ini tidak aman seolah singkawang ini ada perangkuk disini seolah-olah kami kepolisian juga tidak mampu padahal kami mampu ya kami mampu menjaga keamanan nah ini ternyata bapak bisa kita ukap bahwa ini merupakan laporan palsu betul ya iya pak menyesal gak? menyesal gak mudah karena hukum kali ini kita bisa menyesal tentang pengurutan yang ini uang yang terpakai nah sebenarnya uang yang terpakai eh 100 lebih cuman dalam rangka waktu lama kita udah terpakai uang itu udah berapa tahun kerja di perusahaan? di Asia Agung kerja kerja udah berapa tahun? eh hampir 10 tahun berapa dan bapak di situ? eh 9 tahun sopir 1 tahun? hampir 1 tahun salesmen emang gaji bapak berat? gaji saya eh kalau minimalnya sih dekat 4 jutaan kalau target capai paling 4 jutaan yang bapak pakai untuk kebutuhan keluarga atau? eh ada ke toga ke juri kebanyakan daripada kebutuhan itu gak ada campur-campur gitu lah jadi kebanyakan itu berjudi uang ya pak? sehari berapa kali? dia 万ing dua dua sara sara menurut akhir tampak iage �